jadi aplikasi ini sebenarnya dia menggunakan API jadi disini kita punya API jadi kurang lebih nanti aplikasinya itu dia bakal nampilin data yang diambil dari internet ada API nya tersendiri dia nanti kurang lebih seperti ini nah API nya itu kalau kita lihat jadi itu kayak gini jadi ini ada name type sama description nah itulah yang akan dia get untuk dimasukkan pada aplikasi nah sekarang itu kita untuk yang pertama sekali ini mungkin kalau dari segi samping tampilan ini dia cuma pakai text biasa nah saya lebih takar untuk membahas pada bagian API nya jadi ini seperti biasa kita punya data kelas jadi parameter apa saja yang dibutuhkan parameter apa saja yang ingin ditampilkan pada aplikasi nah selanjutnya kita juga punya API service jadi ini ini merupakan cara untuk jadi kita punya base url nya itu seperti apa ini jangan lupa ada slash di belakang ya soalnya kan kalau tidak ada slash itu dia sama linknya ini dia bakal nampil nah kita kan mau get yang ininya nah ini disini kita ke slash nah terus ini ada library moji yang digunakan untuk melakukan parse pada tipe data JSON yang mana ini moji ini digunakan oleh si retrofit jadi retrofit ini untuk ke internetnya nah jadi disini kita juga punya retrofit yang menggunakan moji komputer factory nah setelah itu kita punya amphibian API service nah ini yang saya bilang disini value nya jadi kita bakal nge-get ini method get kita bakal nge-get data dari file JSON ini nah terus kita suspend function ke amphibians ke dalam list of amphibians nah maka dari itu kita juga objeknya untuk amphibian API create amphibian service class nah disini kita punya 4 UI yang pertama ini ada detail detail itu yang element detail itu yang ini element detail element detail nah nah disini itu ya seperti biasa kita cuma punya binding ini ada ada secure view owner ada view model kita juga punya amphibian adapter nah ini untuk adapter untuk menampilkan berapa ini ada 6 data ini disini jadi sama dia punya upgrade view holder online view holder tapi dia gak ini dia pakai ini amphibian listener dia juga punya div callback itu callback terus kita juga punya amphibian list fragment ini untuk list fragment nya ini juga kita menggunakan navigation di sini kita menggunakan navigation di sini kita menggunakan navigation kita lihat untuk amphibian vmodel nah jadi disini inilah yang digunakan untuk melakukan setting pada tampilannya jadi ini bukan ini merupakan untuk list nya list data nya jadi disini habis itu kita juga punya fungsi get amphibian list jadi kita bakal menggunakan data dari si json nya ini fungsi nya amphibian api nah ini saya bilang tadi ada amphibian api status nah ini api yang akan menggunakan data dari si ini tadi amphibian api service menggunakan ini nah setelah itu kita juga punya binding adapter nah ini sebenarnya binding dari si fragment nya makanya kalau misalnya dia loading status image view nya itu dia visible kalau enggak kalau dia done dia hilang loading nya apa dia hilang dia kalau error dia juga bakal lalu muncul nah untuk demand activity ini dia cuma nampilin support navigation app habis itu kita juga punya apa namanya ini untuk fragment yang misalnya dia misalnya yang kita klub nah ini support navigation bar nya ini navigate app habis itu nah ternyata kita juga kita juga ada hubungannya sama fragment jadi untuk menampilkan data-data ini sebenarnya kita juga harus melakukan melakukan datanya ke si xml nya seperti ini ini kan untuk amphibian detail ini untuk amphibian detail nah ini untuk amphibian description nya seperti ini tadi nah selain itu kita juga bisa lihat ini untuk amphibian list jadi jadi sama ini ada apa status untuk view model status habis itu untuk list view item nya dia biasa dia cuma nampilin ini kayaknya card kalau bukan partium ini card klik kemudian terus dia cuma ada text view untuk nama dari data yang yang didapatkan kurang lebih seperti itu saja dari code online challenge ini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang code online challenge yang keempat yakni ada forge app selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati